Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin langsung aja perkenalkan ada kakak cantik Disini ada siapa? Nama saya Agil Salsabila dari Angkatan 2017 Dan abang ganteng kita Saya Sahril dari Angkatan 2017 Nah mungkin lanjut aja Kita bakal ngebahas ini Dan jangan pernah skip-skip Mungkin langsung aja bang nih Kita ada pertanyaan nih Mungkin siapa dulu yang menjawab nih Apa itu TA? Oke TA itu sebenernya Tingkatan itu tugas akhir Nah kalau misalkan Di periode sekarang mungkin Kalian kan lagi ada pergantian kurikulum ya Nah kalau misalkan Di Kementikbud itu sendiri Sebenernya TA itu atau tugas akhir itu Untuk tinjang D1 sampai D4 Nah kalau misalkan skripsi itu Untuk tinjang sardana Makanya kenapa Di kurikulum yang baru ini Si TA itu diganti namanya skripsi Cuman untuk poinnya itu sendiri Sama aja Jadi kalau misalkan kalian baca-baca Sendiri didikti Kalau skripsi itu adalah Kayak penelitian kita Dengan metode yang sudah ada Jadi semacam pengkajian lah Kayak gitu Tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baru Karena tujuannya itu hanya untuk Mengetahui kayak Sejauh mana sih gitu Pengetahuan kalian Dengan penelitian yang kalian dalami Belum Mungkin lanjut Abang Ganten Berarti kalau saya Menyebutnya bukan tugas akhir ya Makanya saya juga mengalaminya skripsi Jadi kalau menurut saya itu skripsi itu Ibaratnya kita mengimplementasikan ilmu Yang kita dapat dari semester 1 Sampai semester 7 Terus kita mengambil Fokusnya di apa sih Nah itu tuh Nanti diimplementasikan ilmu Keilmuan kita itu Terhadap penelitian yang akan kita saji Tapi ya bener Tadi kata Kak Agrid Penelitiannya itu Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya Jadi bukan kita Wah kita tuh sebagai penelitian Baru enggak Seperti itu Jadi kita mengkaji dari penelitian sebelum Seperti itu sih Perniliki saya Berarti Kalau Kak Agrid sendiri Itu ngambil T.A Seperti apa tuh Aku Peledakan geoteknik Peledakan geoteknik tuh Kagaimana tuh Peledakan geoteknik Ya Jadi kalau Kalau misalkan Pengkajiannya itu Sebenernya Kajian dari peledakan Dampak negatif peledakan Sebenernya Lebih kebetaran Cuman Untuk kajian kegeoteknik Itu mengambil beberapa data geoteknik Yang akan input Seperti Geomekanik lah Data-data geomekanik Kayak misalkan UCS Nah itu Jadi hubungannya tuh Seperti apa gitu Antara Data-data mekanik batuan Dengan data Peledakan Kayak gitu Sejauh apa sih Pengaruhnya terhadap Getaran peledakan Itu Karena Batuan sendiri kan Kita tak tambang ya Nah objek yang kita Tertitikan sebenernya Batuan Nah jadi Ya lebih enak aja ya Mungkin lanjut nih Abang Ganteng Gimana? Kalau saya sih Skrip saya tuh kemarin tuh Tentang geoteknik Tapi fokusnya di Materialnya tanah Ya meskipun saya bukan Fokusnya di perusahaan tambang Atau di tentang Tentang tambang Jadi saya tuh Di penelitian saya tuh Dia teknik tentang Tanah Terus Memakai beban bangunan Dan itu tuh Bisa digunakan Di Di tambang Jadi sebenernya Skrip saya tuh Fokusnya Kalau di Utam aja gitu Dari teknik sipil Tapi bisa diterapkan Di teknik pertambangan Soalnya kan Di teknik pertambangan Seperti ada Ada Mej dan lain sebagainya Kita bisa-bisa tahu Si beban bangunan itu Seperti apa Gitu sih Kalau skrip saya tuh Sederhana sih Nah Setelah perlendahkan geoteknik Sama apa bang tadi? Geoteknik Langsung aja Langsung aja belajar lah Ya bener Belajar terus Sharing lah ya Sama Kak Adri Sama Bang Karil Terus ada juga nih bang Pengen nanya Kalau perbedaan krisis sama matanya tuh Lebih gimana sih Sebenernya tadi sih Kalau misalkan di Unisbah sendiri Cuma namanya doang Karena Perubahan kurikulum Yang awalnya Mungkin kurikulum saya Dengan kurikulum anda Yang berbeda Jangan gitu Nanti ketahuan kita Angkat emang Saya udah dikasih tau sih Itu doang namanya doang Tapi kalau misalkan untuk fokus Dan outputnya sama aja Jadi cuma namanya doang sih Yang beda Jadi maklumlah kita angkat Angkat emang genjet ya Genjet 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 Langsung aja mungkin ada juga nih Pengen nanya Untuk penyusunan tugas Akhir mulai dari nol Judul apa saja Yang bisa mengenai ITA tuh Kira-kira tuh Ada apa aja tuh Kalau misalkan ditambang sendiri Ada beberapa subab Skripsi ya Jadi karakternya skripsi Yang bisa diambil tuh Tentang Tambang umum Eksplorasi Pengelolaan Atau metalologi Dan lain-lain Kalau misalkan Tambang umum tuh Kayak misalkan Tadakan Bioteknik Nah itu PTM Anita Nah itu masuknya Kelama umum Kalau misalkan Explorasi tuh ya Yang membahas Nah eksplorasi Kayak misalkan Estimasi Estimasi Perhitung sumber daya Ataupun cadangan Perhitungan Ya Perhitungan sumber daya Cadangan Dengan metode-metode Yang amat-amat banyak Terus Pengelolaan Ya tau lah ya Entah itu Clashing plan Terus Mungkin metalologi Entah itu Pemurnian Emas Dan lain-lain Kayak Korosi Terus Apalagi ya Hidro Hidrogeologi Itu juga Energi terbarukan Nah Energi terbarukan 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 Baru ambil Kayak mata kuliahnya Jadi masih inget Apa tadi pertanyaannya Kita ulang Penyusunan tugas Akhir moderno Judul apa saja Yang bisa mengenai ITA Kalau misalnya Penyusunan tugas Akhir moderno Sebenernya kan Saya balik dulu Bahas ke awal Jadi Kalau misalnya Kita mau ambil Skripsi Kan harusnya Apa yang ingin Kita ambil Ini jangan Jangan misalnya Aduh teman Saya ambil PTM Saya juga ambil PTM Biar bisa diskusi Berkslinya Bukan seperti itu Tapi Kita dari awal Sampai semester awal Sampai semester akhir Saya tuh Pokusnya pengen Ini nih Yaudah Kamu belajar Jangan memikirkan Jangan memikirkan Aduh Nanti pembimbingnya ini Aduh Nanti Sel Harus gini Harus gitu Jadi Benar-benar Apa yang kalian senangi Apa yang kalian sukai Yaitu pasti Pasti mudah Mau dari nol Mau dari berapa pun Gitu sih Ada juga nih Mitas atau fakta Kayak Pengolahan Lebih gampang Daripada Melodakan Misalnya kayak gitu Bisa gak jauh Bisa Kenapa Dia bilang Dia lebih gampang Karena dia lebih suka Contohnya kayak gini Saya tuh Waktu semester 3 Belum mengambil mata kuliah pelodakan Tapi waktu ada USM Kayak saya juga dua Pelodakan Padahal saya belum pernah belajar Tapi bisa mengalahkan Orang-orang yang telah Mengambil mata kuliah pelodakan Nah Terus disitu kayak Ternyata gampang loh Kalau kita suka Bener gak Dan pintar Dan hoki Karena Karena Sampai waktu itu dua Jadi saya juga dua Nah Terus dari situ Karena Kayak Wih keren nih Gitu kan Nah Terus Pas semester 5 Ngambil pelodakan Lebih gampang aja Karena Kita lebih suka Gak ada sugest Kayak misalkan Ih nanti mata kuliah ini Dosennya A loh Ih nanti mata kuliah ini Dosennya B loh Ih nanti susah loh Tugasnya banyak Ataupun Mata kuliah itu Susah buat kita ngerti Sebenernya gak Gak ada kayak gitu Selama kita Emang mau Menerima itu Maksudnya mata kuliah itu Selama Ya kita suka Ya enjoy aja Toh buktinya kita lulus Anjay Setelah tulus Tulus Eh? Ya setelah tulus Tulus? Tulus Sama ini nih Jadi kayak Eh udah Sekitar paksa Itu Seperti itu Apalagi skripsi Kalau disuruh sama orang tua Itu bahaya Kenapa gue? Ya gak ada lah Terus ini juga nih Kan katanya ada nih Ah saya mah TNN ini TNN Terus Ah saya mah TNN ini Gak mau Gak mau sama dosen ini Biar gak panggil sama dosen ini Nah tanggapan abang Soang kakaknya kayak gimana Sebenernya Kalau kita Kita banyak sih ya Hal kenapa kita sebut Susah ataupun Gampang Itu ada dua Dua faktor Yang pertama Karena kita tidak mengerti materinya Jadi lebih ke pemahaman lah ya Yang kedua adalah Jenjang waktu Misalkan Saya bimbingan Skripsi Lima bulan Misalkan Terus dia bilang Anjir susah Padahal dia dateng ke dosennya Dua bulan sekali Ada kayak gitu Tapi dia ngeluh Kok susah sih skripsi Padahal emang dianya aja Kayak apa ya Enggak optimis lah Buat mengejar Ada juga Kayak misalkan Dia ngambil sesuatu Karena dia tadi Minatnya Karena temennya Kayak misalkan Anjir temen Aik Temen Aik PT Emly Atau apiliator dia Sejadi Temen Aik PT Emly Kenapa gak aku juga ikut PT Emly Biar nanti ada temen diskusi Nah Ternyata Temen kita ngambil PT Emly Karena dia sudah paham Dan dia minat terhadap itu Sedangkan kita tidak minat Tapi kita cuman Nanti bisa ada temennya on tag nih Gitu Excelnya udah ada Formula nya nih Tinggal ganti angka Tim Kopas Tim Kopas Dan itu akan menyulitkan dia sendiri Akhirnya Dia bilang susah Karena ternyata Dia tidak minat Dia tidak paham Dan dia Kepaksa Gitu Temennya lebih maju Yang ada Kok mana nih galen Aik Depresi Nangis Gitu Gak beres-beres Krisinya Kayak gitu Terus midlife crisis kayaknya Ya ada yang bunuh diri juga sih Meskipun Meskipun temen kita Alhamdulillah Belum ada Jangan 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 Ada tambahan nih Pak Ya kalau menurut saya tuh kan tantangan tuh harus dihadapi Apalagi kan teknik pertambangan 97% itu laki-laki Ya masa takut dalam hal Takut dalam memilih dosen fundeming menurut saya tuh Ya ngapain kamu kuliah disini gitu Misalnya kamu mengambil judul A misalnya Terus dapat dosen yang terkenal Dosen ini pembimingan yang lama terkenal Kayak ngelupa Saya dapat dosen ini Ya udahlah Bodo amat kerjainnya atau ganti judul aja Ya lemah lah Ya gak Sedangkan kita dari awal tuh diajarin untuk Pemujai mental yang kuat Sama berpikir di bawah tekanan Nah itu Bener Kita digencet UCS sambil mikir kan Iya Kan berpikir di bawah tekanan Iya kan Ya gak gitu juga Ya gitu lah Paling Ada juga nih pertanyaan selanjutnya Bagaimana kita untuk mendapatkan dosen pembiming Apakah dengan cara dipilih oleh Brody Atau kita yang memilih Kita yang memilih Kayak take me out ya Jadi gue gak tuh Oke mungkin dari Awal mungkin ya Jadi kalau misalkan kita mau ngajuin skripsi itu Jadi kan kita harus Sebenernya syaratnya dulu Ada syaratnya buat kita menginskripsi Syaratnya itu IPK di atas 2 Terus Pengambilan SKS minimal 139 139 139 Saya harus udah diambil Dengan Syarat Ini gak tau ya Ini waktu perdoman penyusunan skripsi waktu saya Tentangan Pak Kalau dari saya Ya itu Karena kita kan dibagi-bagi Ada yang tadi tambah umum Explorasi, pengolahan Dan lain-lain Ya dosen pembimingnya juga Pasti berkaitan dengan hal tersebut Jadi gak mungkin Tadi bener kata Kak Gritt Kita ngambil A Tiba-tiba daftar B Gitu kan Tapi kalau pembiming 2 Ya beda-beda Gak apa-apa Terus Mungkin tambahannya Kalau pembiming 2 itu Tidak harus selalu dari kampus Nah biasanya bisa dari SDM Terus dari SDMP Hal-hal itu Biasanya pesan pembiming Satunya Dari kita nih Dari kampus kita Pembiming luarnya dari luar juga bisa Penelitian Itu udah banyak dilakukan Tapi biasanya bisa juga Spoiler-spoiler dosen pembiming itu Kalau misalkan penelitian dosen tersebut Misalkan Kamu ngambil Ikutan penelitian dosen A Pasti dosen A yang jadi pembimingnya Karena itu adalah penelitian dia Berarti sangat membantu sih Membantu Berarti simbolnya dipilih ya Dipilihkan Ya Diplotkan sih Diplotkan Sesuai dosen yang Yang expert Yang punya basic idea ya Oke Berarti lanjut ke ini nih Nah Ada nih pertanyaan Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan Dan perlu diperhatikan Sebelum tugas akhir Berarti yang tadi Ini jawabin-jawabin Yang tadi kata ke akhirin sih Yang Pengambilan SKS-nya udah memenuhi atau tidak Terus IPK-nya sudah memenuhi atau tidak Terus apalagi tadi Ya harus Pertamanya sih Harus tahu dulu Bahwa kalian semester akhir Kan masih ada semester 1 Saya langsung skripsi pak Gak bisa Gak bisa Bisa kalau Yang pertama mungkin syaratnya dulu ya Yang tadi syaratnya sudah termenuhi Terus yang kedua mungkin Dia harus mempersiapkan juga Dengan TA Eh dengan skripsi Yang dia mau ambil Data-data apa saja yang harus Tensi diambil di lapangan Jangan sampai Dia udah mempersiapkan nih Udah ke lapangan Pas pulang-pulang Lah datanya mana Lah data kurang ini Datanya kurang blablabla Itu kan repot juga ya Jadi ada prinsip Mendingan kelebihan data Dibanding kekurangan Ketanya gitu Nah Karena disini tidak ada geomagic Tidak ada data buatan Karena itu harus real gitu Nah itu Terus paling kan Kalau misalnya di ID kita Kalau misalnya di kurikulum yang baru Ada seminar proposal ya Nah kita kan buat proposal Ini mungkin dari Apa ya Kelemangan dari kita Kita tuh sering kali Minta proposal ke Ketika Atau ke siapa gitu ya Tiba-tiba Pakai aja Kita tuh harusnya kan tau dulu nih Ketika kita ngambil judul A Proposal tuh harus kita buat Terus data yang kita butuhkan Itu apa aja Kita harus tau Jadi sehingga kita Ke lapangan tuh bener-bener Ya udah Orientasi cuma sehari lah Ini nih jangan Jangan sampai Kita dikasih waktu Dikasih waktu Skripsi 2 bulan misalnya Orientasinya sebulan setengah Ya gak boleh gitu Jadi kita harus bener-bener tau Isi proposal kita apa Data yang mau kita ambil apa Sehingga Kita bisa mempersiapkan skripsi kita Dengan matang Dan nanti output dari lapangan Bener-bener data mencukupi Langsung pelang data Langsung sidang Sidang tilang Ya kan harus dipingin dulu Berarti itu secara akademik Kalau secara mental Dulu kakak nyiapinya kayak gimana Oh secara mental Iya Karena kebetulan data skripsi saya itu adalah data kerja praktek Jadi saya itu melanjutkan Jadi data kerja praktek saya Saya olah buat kebutuhan kerja praktek Dan saya teliti lebih dalam untuk kebutuhan data skripsi Nah Kalau misalkan secara mental ya Kebetulan waktu itu saya masih punya partner Masih banyak partner Jadi masih biasa aja sih Karena kan saya batik ke lapangan berdua Cuman Yang dirasain itu Kalau misalkan sebelum di lapangan Sebenernya enjoy-enjoy aja Karena Ya di lapangan lebih ke healing-healing sih Lebih enjoy gitu Enggak usah dibawa stress Setelahnya Stress Ngolah data sambil nangis Bikin draft sampe gak makan Ya masa Bulan puasa Ya bulan puasa Masa gak ngerjain draft sampe Udah lah gitu ya Pokoknya Ya Jadi Sebenernya stress Cuman Saya bisa kok Kan Mental disorder mereka gak Pokoknya Tapi untungnya itu Enaknya itu Kalau misalkan di angkatan 17 ya Mungkin angkatan-angkatan ini juga sama Kalau di 17 itu Setiap minggu tuh kita selalu ada Ngezoom gitu Ngezoom Terus kayak misalkan Kamu sampe mana nih Gitu Karena kan waktu masih online kan Masih Masih susah lah buat ketemu langsung Jadi kayak sharing-sharing Kayak misalkan Yang PTM nih Yang PTM kan pasti banyak nih Beberapa orang yang ambil PTM Meskipun di tempat yang berbeda Ataupun Beberapa Menggunakan metode yang berbeda Cuman mereka pasti diskusi Kayak Ini gimana sih Ini gimana sih Ini gimana sih gitu Jadi Dalam satu angkatan tuh Di 17 tuh Kita diskusi Dan aku kayak gini udah bener belum sih Oh ngolahnya kayak gini udah bener belum Enggak sih gitu Karena kerasa ngerjain sendiri tuh Wah Gila sih Stressnya Gitu Pas ngerjain bareng-bareng Kayak Oh iya enak Enjoy Mungkin lihat temen kita lebih menderita mungkin ya Kayak Aku stress Eh temen aja lebih menderita nih Gitu Tapi enggak sih Ya Enak sih Barang-bareng ya Barang-bareng ya Eh Barang-bareng ya Barang-bareng ya Terus penjepian semangat ya Gitu apa-apa Itu kan saling menguatkan mental Iya Sepantas teman kan tapi Sepantas teman Gak lebih ya Teman skripsi Teman skripsi Eh Lanjut lagi Ya kak Ada pertanyaannya Untuk tugas akhir Apakah nanti bidang yang kita ambil Akan tetap sesuai dengan setelah lulus atau saat kerja Sebagai contoh Jika kita ambilnya di Batubara Apakah tetap di Batubara Atau bisa di bidang lain Bebas Bebas Kalau misalnya Sebenernya kan Ini ada dua versi aja Kalau misalnya Kita skripsinya misalnya geoteknik Apakah kita kerjanya di geoteknik Kan itu Kalau secara idealisnya Harusnya seperti itu ya Misalnya kita Dari kuliah tuh Aduh saya ingin mendalami geoteknik Berarti kan kerja juga Bisa di geoteknik Itu kan idealisnya Tapi kan Ya dengan kebutuhan kita Wah dengan Saya tuh butuh kerja nih gitu kan Ya kadang-kadang Untuk Untuk mengeksplore lebih jauh Bahwa Kita tuh harus banyak belajar Yang ditambang itu kan Menurut saya itu ditambang Gak ada yang pintar Jadi kita harus banyak belajar Gak jadi masalah Dan Banyak dari perusahaan pun Dalam rekrutmen tuh Tidak mencantumkan Skripsi kita ke apa Tapi ada juga dari beberapa perusahaan Yang ditanya Ditanya gitu Bahwa skripsi kamu tuh Dulu tentang apa gitu Terus apakah kamu nanti Bisa menyesuaikan dengan pekerjaan kamu Yang diluar dari penelitian kamu itu Ada skripsi juga gitu Kalau misalnya mungkin itu gitu Kita tuh bisa Bisa kerja dari Berbeda dari bidang yang kita Teliti Bisa juga Dari yang kita teliti Dan menurut kakak ini Kalau misalkan dari saya Pengambilan skripsi itu sebenernya ada tiga Yang pertama Yang tadi Karena ada temen Karena yang itu gampang Karena pengen cepat lulus Nah Yang kedua Itu karena Dia ingin Mempelajari sesuatu yang Dia tidak bisa Misalkan Aku gak bisa PTM nih Karena aku Gimana sih Howling teh Gimana sih cycle time teh Makanya dia belajar ketika TA Atau ketika skripsi Ada juga yang ketiga Itu karena aku pengen Setelah lulus Aku pengen jadi Kayak gitu Misalkan Kenapa saya ngambil peledakan Karena saya ingin jadi judul ledak Makanya saya ngambil TA nya di peledakan Untuk memantapkan Ketika saya lulus Saya punya basic tuh Nah kayak gitu Nah terus Yang tadi pertanyaannya Apakah kita harus Menjadi Orang Ataupun Bidang Ya bidang yang sesuai dengan TA Itu sebenernya Tergantung dia sendiri Ya kayak tadi Dia belajar peledakan Karena dia tidak Bisa peledakan Tapi selanjutnya Dia jadi ahli geotek Ya tidak menutup kemungkinan kan Nah karena Ditambah itu sebenernya Semua mata kuliahnya itu Saling berkaitan lah Kayak misalkan Kamu belajar peledakan Tapi kan Yang kamu ledakan adalah batuan Ya kan Nah Gak salah kamu belajar geologi Karena setiap Batuan itu Dia memiliki Karakteristik yang berbeda Untuk peledakan Masih nyambung Masih nyambung gitu Nah tapi Bagusnya Kamu itu Ngambil TA itu sesuai dengan Nanti kamu pengen jadi apa Selalu lulus Agar nanti Kamu punya basic Ya gitu Misalkan kamu pengen jadi juruledak nih Kamu TA di peledakan Ah itu mah Saya sudah bisa Jadi nanti Nggak kaku lah gitu Belajar lagi dari nol Karena Beberapa Beberapa di dunia kerja itu Biasanya cari yang udah mateng Ya meskipun Ya meskipun banyak juga yang Emang fresh graduate lah Kalau fresh graduate itu kan Kayak kamu belajar lagi dari awal kan Cuma kalau misalkan kamu udah punya basic Ya Kenapa tidak Kamu ambil pas TA gitu Biar kamu punya basic Biasanya Berpengaruh gak sih kakak Misalkan di suatu perusahaan ada Oman pengerjaan Untuk juruledak Kita ngambil TA juruledak Nah Itu berpengaruh gak sih kakak? Ambil TA peledakan 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 Mas juruledakan Ya maksudnya Peledakan gitu Itu sebenernya Kalau misalkan TA itu Beberapa perusahaan Dia mempertimbangkan TA kita Dan beberapa perusahaan Tidak mempertimbangkan Nah Jadi sebenernya gini Kalau misalkan kamu ngambil TA Tentang peledakan Kebetulan Dia open recruitment Untuk Junior peledakan Misalkan Tapi ternyata Basic kamu tuh Kamu tuh gak ada apa-apanya Kayak misalkan kamu pelapangan Ternyata kamu tuh gak bisa apa-apa Dan kamu tuh cuman Karena disuruh doang Misalkan kamu ngambil data burden Ngambil data spasi Dan ternyata Kamu tuh ya pas ditanya sama Si HR Ataupun sama si user Pas open recruitment Kamu tuh gak bisa Gitu Ngerti gak? Ya gitu Jadi Sebenernya Ya kamu TA Makanya itu harus memaksimalkan Gitu Ya tambahan Ya gitu sih Kalau misalnya Kalau misalnya Ingin sesuai dengan Bidang Bidang pekerjaan kita Ingin sesuai dengan skripsi kita Ya harus Harus bener-bener Kita harus mendalami Mendalami Terus Ketika mencari kerja Yaudah cari kerjanya fokus Di bidang yang kita Tekuni aja Kalau misalnya Pengen beralih Beralih dari bidang yang kita Tekuni ya gak apa-apa Dan banyak juga seperusahaan Yang tidak mempertimbangkan skripsi kita Biasanya tuh Judul skripsi itu Di interview Ya di interview HR Terus Sekitanya dulu Skripsi kamu apa Itu aja sih Gak terlalu jauh Nanti paling ditanyanya Nanti kerjanya tuh Di bidang Di bidang yang bukan kamu Tekuni nih Apa kamu siap atau enggak Mungkin pengetahuan kamu Sejauh mana Tentang Tentang bidang ini Nih Bidang yang dilamar Misalkan Untuk data TTA Dan untuk pemilihan Perusahaan sendiri Mahasiswa yang mencari Perusahaan Atau diplot paling pihak roti Tau ya Pokoknya Setelah kita syaratnya Udah terpenuhi nih Kita kan Koli dosen dulu Ada form yang harus diisi Setelah itu Kita ke koordinator skripsi Bawa draft Terus dia nge-plot Pembimbing proposal Kita bimbingkan proposal Terus sidang proposal Ya kalau sekarang Ada sidang proposal kan Nah Habis itu Baru revisi lagi sedikit Baru kalau udah siap nih Kata pembimbing Kamu udah siap ke lapangan Udah paham nih Antara data apa aja Yang harus diambil Antara apa yang harus diolah Dan apa output akhirnya Baru nanti Kita ke koordinator skripsi lagi Kalau misalkan Pak saya sudah selesai Bimbingan proposal Nah Ditandai dengan Tanda tangan Dosen pembimbing Di draft Di lebar pengasahan Kalau udah Nanti Si koordinator skripsi itu Akan memberikan surat Pengantar Proposal Suat pengantar proposal Yang akan nanti diberikan Kepada perusahaan Nah tadi Pertanyaannya Apakah kita mencari sendiri Ataupun dari Prodi Sebenernya ada dua Yang pertama Kita mencari sendiri Yang kedua Biasanya Itu burung Yang kedua Itu Biasanya Beberapa dosen Ya Berarti kan dari Prodi juga ya Dia memberikan slot Misalkan dosen A Nanti Nanti Dipetir Zeus Misalkan Saya punya judul nih Punya Punya tiga judul Kira-kira siapa yang mau ngambil Nah itu biasanya dosen Udah pasti Si dosen pembimbingnya Si beliau Dan tepatnya juga udah pasti Ada gitu Karena beliau yang memberikan Mungkin Jadi gimana Abang ademen Iya Kalau Bukan menurut saya Kalau misalnya Pemilihan perusahaan Si Di kita tuh kayak Kita bikin judul nih Judulnya Apa gitu Biasanya kan Kalau di judul itu Pake lokasi Misalnya di perusahaan A Atau di tempat A gitu Nah kita tuh sering Apa Bikin gitu Terus ngajuin ke Pembimbing kita Terus Abis dari Pembimbing kita Ngajuin ke perusahaan Tiba-tiba di perusahaan tuh Kayak Oh mohon maaf nih Kita gak bisa Gak bisa Nerima buat skripsi Kita harus Ganti lagi perusahaan yang ribetnya Seperti itu Jadi Harusnya Baik namanya Ada hubungan antara prodi Dan juga impunan nih Kayak Melis nih bahwa Senior kita tuh ada di Di perusahaan apa aja sih Jadi Kedepannya tuh akhirnya bahwa Ini ada adik tingkat nih Yang mau skripsi disini Yaudah nih perusahaan ini kosong Nah Jadi kita tuh Belum kuasa seperti itu Jadi Harusnya ya Antara mahasiswa prodi Dan juga impunan tuh Bagus nih ikatannya Padahal Banyak kan Dari Lurusan kita tuh Yang sukses di perusahaan Perusahaan Dan mungkin Dan kita yang gak taunya gitu Mungkin karena database kita yang kurangnya sih Jadi Mungkin kalo database yang lengkap tuh Nanti Mempermudah Akses Kita-kita nantinya Akan menghadir skripsi di perusahaan A Perusahaan B Perusahaan C Seperti itu sih Jadi Ya jadi Pemilihan Jadi pemilihan perusahaan tuh Terkadang kita yang memilih Jadi Keinginan kita Kita pengen skripsi di A Di B Tapi kan kita harus tau dulu nih Di perusahaan itu ada siapa Perusahaan ini ada siapa Perusahaan ini ada siapa Seperti itu Karena sebenernya ada batasnya juga Dari kita pengajuan itu Batas sebulan setengah Jadi misalkan Sampai kita ngajuin ke perusahaan A nih Nah Dari perusahaan A tidak memberikan jawaban Selama satu bulan setengah Kita bisa TA Atau gak di sana Atau skripsi di sana Itu kita harus langsung ganti tempat Ya gitu Sedangkan Untuk satu periode Satu periode aja Itu kan bukan satu dua orang kan Yang dekat skripsi itu ada banyakan Dan Harus judul yang berbeda Gitu Jadi misalkan dari satu perusahaan Kan gak semua langsung Sepuluh orang nih Tapi ngambil masuk ke sana kan gak mungkin kan? Jadi satu perusahaan itu biasanya Cuma daripada satu Ataupun dua Dengan jumlah Mahasiswa yang skripsi itu Misalkan anggap lah 40 orang 40 orang berarti Kalau misalkan setiap perusahaan Cuma ambil dua Berarti kita butuh 20 perusahaan kan? Nah itu Jadi kadang kita Aku mau ngambil Peldakan ah di Ih ternyata temen saya sudah di sana Ih ternyata abang ini udah di sini Oh ternyata kakak ini udah di sini Kadang kayak gitu sih Makanya muter lagi Jadi lagi perusahaan Iya Ya lagi Pasti bisa dikimpulkan Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Kita udah Database Kita mau punya apa Perusahaan mana Ya gitu Mungkin harus ada The power of relation ya Dan connection Kemudian Nah Mungkin ini ada pertanyaan lagi bang Apa keluh kesan dari abang dan kakak ini dalam penyusahan TA Dan apakah ada tips atau motivasi bagi kita untuk di kemudian hari ini? Kesulitannya ya Kesulitannya ya Kesulitannya ya Kesannya itu dari diri sendiri sih bener Sebelumnya nih Sebelum saya ambil skripsi itu Kan banyak tuh Cutting-cutting yang kayak mengeluh Kayak di sosmed lah ya Kayak Kok susah gitu ya Padahal Padahal kan Ya saya yang secara saat itu Pasti mengerjakan praktikum Kayak enjoy-enjoy aja Ah bikin laporan Kayak masih santai-santai gitu Ternyata setelah saya Skripsi Males sih Lebih ke Kenapa dia nggak Kenapa skripsi itu nggak selesai-selesai Karena nggak dikerjain-kerjain Kayak jenuh banget Jenuh Ngerjain skripsi itu Cape gitu Nah setelah itu tuh Setelah saya lulus Saya baru mengetahui Kalau misalkan Ngerjain skripsi itu emang ada Fase-fasenya Yang pertama fase semangat Setelah di lapangan Itu masih menggebu-gebu Wah Sebulan selesai nih draw saya Itu masih dalam fase-fase semangat lah ya Setelah itu fase dimana Ah nyantai tinggal dikit lagi Fase yang ketiga Ternyata pengolahan datanya salah nih Nah Kalau misalkan pengolahan datanya salah Otomatik tadi draftnya harus Revisi lagi kan Nah disitu Udah mulai cape nih Mulai jenuh Di fase keempat Mungkin ngerasa Kayak Aduh kayaknya nggak akan selesai deh Aduh cape deh Wah overthinking lah ya Udah mah Sendiri gitu ya Kalau ada kos ada sendiri Terus Tidak ada yang menyemangati Tidak ada yang menemani Tidak ada yang menemani Sebenernya ada aja pasti Pasti temen-temen kayak Udah kamu pasti selesai kok semangat Cuman dalam hati kayak Kamu suka tau banget sih Ini kan Ya gitu kan Jadi sebenernya Lebih kenyalahin diri sendiri sih Terus fase yang kelima Fase dimana kayak Ternyata gini doang loh Oh kok dari kemarin nggak selesai-selesai gitu Dan disitu mungkin fase yang paling hebatnya itu Dua hari beres ya Bener gak sih Ngerjain draft Ngerjain pengolahan data Kayak cepet banget dan Ih ternyata gini doang Kok dari kemarin Kok dari kemarin ngeluh terus sih Kok dari kemarin So-soan minta perhatian Caper dan lain sebagainya Jangan orang-orang menyemangati Padahal gini doang loh Dan disitu fase kayak Oh ya beres dimingan Tulus Beres gitu Tapi fase ini tuh Pasti dilewatin gitu Ya mungkin Temen-temen saya juga curhat ya Jadi fase itu pasti dilewatin Dan fase yang paling lamanya itu Ya itu tadi Fase dimana Pengolahan datanya salah Dan kita kayak Hopless gitu Udah gak akan selesai ini mah Dan Biasanya Kita mencari teman yang sama Misalkan Saya gak susah nih Kira-kira saya gak akan lulus sekarang deh Saya nanya Syahril Syahril juga kayaknya gak akan lulus sekarang deh Eh sama Ah yaudahlah kita tetang depan aja lah Nah biasanya kayak gitu Itu kan sebenernya hal yang salah ya Topsik itu Harusnya Malah Oh kamu belum selesai Ayo dibantu Ayo kerjain bareng-bareng Biar lulus bareng-bareng Gitu Ini mah ya bareng-bareng juga sih Tapi tahun depan kan salah ya Maksudnya Sekarang gitu Kompart topsik Ada satu fase yang ketinggalan Ke akhirin Apa? Pas ciri khas anak tambang Tambang mulisba ya Ciri khas anak tambang mulisba Itu satu Fase pertamanya itu sebelum memasuki Fase semangat itu satu Yang pertama itu Dia Memposting Ininya Cover skripsinya Ini Fase-fase sombong Ya Memfoto cover skripsinya Tapi tidak dikerjakan Gitu Jadi orang-orang Wah saya sedang ke skripsi Saya bentar lagi lulus Padahal belum dikerjakan Jadi ada fase sombong Terus semangat Terus mungkin Kalau dari saya Menyimpulkan apa yang Dari tadi Kata-kata akhirin Skripsi yang baik Bukan skripsi yang berdasarkan judul Atau pemimpin Tapi skripsi yang baik itu Skripsi yang selesai Gitu Gitu What's of today Ya Bereskan skripsimu Atau kau jadi dorator kampus Mungkin Ada juga nih Pertanyaan yang Pengen Aduh Dalam hati Jadi as dikambah Kenapa nih Kenapa Bagaimana Yang Emang Skripsi itu telah Dibersulit Atau Ada masalah Gimana tuh Menurut abang dan kakak Dari yang telah bulu sih Jadi For your information Mungkin dari yang tidak Dulu Yang tidak merasakan dulu Ya Jadi Biar lebih impas gitu Biar lebih impas Biar lebih impas Nah Kalau misalkan dari saya kali ya Kalau misalkan dari saya Alhamdulillah Alhamdulillah Nggak merasa kesulitan sih ya Mungkin karena Ya Saya juga paham tentang skripsi saya Terus saya dari awal juga pengen ambil skripsi itu Jadi Lagi enjoy enjoynya Cuma Cuma Mungkin Kalau dulu sih ada kerja praktek ya Dulu ada kerja praktek Nah Di kerja praktek itu saya yang mengalami kesulitan Nah Mungkin sedikit cerita nih ya Untuk kerja praktek itu Saya kan ada Berdua kan kerja praktek Nah Pembimbing Pembimbing saya tuh Enak banget lah Enak gitu ya Pembimbing proposal saya Dan pemimbing itu tuh Ternyata untuk partner saya Nah Ternyata Dan saya mendapatkan dosen yang Notabene itu Orang-orang pada bilang Eh pasti lama Eh pasti Enggak akan lulus 4 waktu Eh pasti gitu Jadi yang pertama kali Saya mendapatkan surat Kalau Pembimbing saya itu tuh Saya nangis dulu Jadi bukannya Kan harusnya chat dosennya ya Pas saya pembimbingan Gue saya pembimbingan Ini enggak Nangis dulu 3 hari Kayak bener-bener mata Visi surat itu Kok bisa sih Kok bisa sih dosennya Dan Jangan Enak Untuk bapak Liat aja pembimbingan Suri kape saya pak Nah Jadi Nangis dulu Dan ternyata Kenapa orang-orang bisa lama Mungkin dari suri perang saya ya Kenapa orang-orang bisa lama Kenapa orang-orang bisa ngerasa sulit Karena Faktor lingkungan Orang-orang yang bilang Kayak Kamu pembimbingan sama dosen Ini tuh lama loh Kamu gak akan lulus 4 tahun loh Kamu Gak akan selesai selama sebulan loh Dan ternyata Saya cuman Dari Tapi emang ada ya Ada senior Yang emang dia tuh Rajin banget Dia 23 kali bimbingan Belum bintang-bintang Kedepaktanya Saya cuman 7 kali 5 kali 5 kalinya bimbingan 2 kalinya cuman Cuman itu doang Cuman itu doang Jadi itu selesai Dan ternyata Emang bukan karena dia nyak bintang atau nyapa Tapi karena emang dia nya Apa ya Maksimal gitu Optimis lah buat ngerjain itu Jadi kalo menurut saya Kenapa gak selesai Itu karena biasanya Suges Tidak 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 Kalo dari saya Selain Ya pertama Pasti dari diri sendiri dulu Kadang dari diri sendiri Itu kaya Aduh kita males ngerjain gini Aduh kita tuh Misalnya dari dosen bimbing itu Kamu harusnya gini Sedangkan Misalnya ilmuwan kita tuh Belum sampai kesini Jadi kayak Aduh males Ya udahlah gaya bimbingan Sering kali kita Memudurkan bimbingan tuh Gak kerasa Sedang sekali kebimbingan Itu kan biasanya seminggu nih Dua kali kebimbingan Dua minggu tiga Tiba-tiba kan Tujuh kali kebimbingan Sudah dua bulan Gitu Banyaknya tuh hal yang seperti itu Jadi kita tuh kaya Menghindari pembimbing Padahal harusnya kan Kalo kita yakin Kita optimis Kita tuh Harus menghadapi Si pembimbing itu Terus Ya bener tadi kata Kak Agri seringkali Di lingkungan kita tuh Sering muncul Sugestif Atau Kalau kamu bimbingan Sama dosen ini Kamu nanti lulusnya lama Ya yang enggak Ya kan dosen yang tadi kata Kak Agri itu kan dosen pembimbing dua saya Ya Nyatanya yang saya hadapi Ketika saya bimbingan dengan beliau Yang pertama Yang saya dapatkan tuh Bener-bener banyak Selain skripsi Ilmu kehidupan juga Saya banyak dari beliau Terus yang kedua Emang Ya ketika misalnya Saya salah Berarti kan Bener-bener skripsi saya tuh Mesti ada yang salah Tapi ketika misalnya Apa yang dikata beliau Misalnya revisinya tuh Gini-gini Dan saya kerjakan seperti apa Kata beliau Dan bener-bener Langsung saya tuh nyadar bahwa Jadi kita tuh harus merasa bodoh dulu Bener-bener Jadi Tolonglah untuk Adek-adek kita lah Ya adek-adek kita Kita hilangkan sugesti Suggesti Atau misalnya stereotip bahwa Ketika kamu bimbingan dengan dosen ini Dengan dosen ini Nanti kamu Nanti kamu kuliahnya lama Enggak Sebenernya itu tuh gak menentukan Yang menentukan lama Atau tidak hanya kuliah kita Jadi kita sendiri juga Tapi biasanya Buat revisi sampai 33 kali itu Yang diresisi itu apa sih? Sebenernya ternyata Sebenernya ternyata Jadi kalo misalkan Beberapa dosen tuh Kalo ada yang Kamu salah nih Harusnya kayak gini Nah ada juga yang Kamu salah nih Nah coba harusnya kayak gimana Ada yang kayak gitu Nah itu yang bikin dia lama Jadi ternyata Antara konsep dia Dan konsep si dosennya Itu gak ketemu Nah Dan pas bimbingan Iya 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 aja Ternyata iya iya Yang dia maksud tuh Gak kayak gitu Makanya pas bimbingan tuh Salah lagi Salah lagi gitu Dan dosen juga kayak Jenuh gak sih Kayak misalkan Kamu tuh salah terus di hal yang sama Nah Jadi bagusnya mah Kalo misalnya ngerjain skripsi Terus bimbingan pertamanya Kita tuh Bahas dulu tuh Bukan langsung ke judul atau data Tapi konsep apa sih Yang akan kita berikan di skripsi ini Jadi kita tuh kayak Satukan pemikiran dulu Sama dosen bahwa Tujuan skripsi saya tuh ke arah sini Nanti tuh bahwa Nanti tuh dan dosen gue beli tuh bakal Oh kamu udah punya modal apa nih Untuk mencapai tujuan gitu Kayak gitu biasanya Ini kita tuh Salah start Kayak misalnya datang Ya di kita ya Datang bimbingan awal Tiba-tiba Pak ini skripsi saya Sejudulnya ini Saya mau gini Jadi tiba-tiba langsung ternyata poin bahwa Skripsi saya tuh Ini gitu Sedangkan kamu tuh tidak punya modal Tuh gitu Mungkin terakhir ya Saran ya Dari abang sama kakak Buat temen-temen Sobat Jakun Yang mau TA Tosrevy Atau yang lagi Jalani nih Sarannya gimana nih Kalau dari saya sih semangat pastinya ya Semangat Kamu udah melewati Dan sudah berada di titik ini Berarti kamu udah hebat banget Bener gak sih? Wah Emang sih tidak menjamin Kamu kedepannya akan lebih mudah Tapi seenggaknya kamu Kedepannya akan menjadi pribadi yang Memiliki kualitas Lebih baik Terima kasih Terima kasih Saya mungkin kan Biasanya yang selalu berbicara mengenai angkatan Kalau dari saya sih Dalam mengerjakan skripsi Coba kuatkan dulu di angkatannya Jadi sehingga Kalian mengerjakan skripsi tuh Bareng-bareng dengan angkatan Sering ngadain sharing Sering ngadain kajian tentang apa Tentang apa Nah jadi keilmuan kita tuh Banyak masuk terus Kita tuh Sering kali kita tuh Merasa salah setelah kita Melihat hasil orang lain Berarti itu Jadi ya sering-sering Banyak kumpul sama teman Diskusi yang bermanfaat Kalau udah semester akhir Udah lah Lupakan kayak Ya main slope Hahaha Muka-muka Zeus ya Hahaha Dihindari Bukan hindari Ya dikurangin lah Kita fokus dulu Ke penelajaran kita Terus Mungkin ya Selesaikan skripsinya Selesaikan studinya Biar orang tua kita Nika banget dengan pencapaian kita Jadi ya Semangat lah Biar teman-teman semua Semangat Semangat Paling gitu aja ya Terima kasih buat Abang dan kakak Yang sudah mau Jadi bintang tamu hari ini Bintang Gero Hahaha Thanks up bro Mungkin gitu sobat Jakun Mudah-mudahan Untuk sharing kali ini Frial Tugas Akhir Bisa bermanfaat buat sobat Jakun Dan jangan lupa Lanjut Ini Di Dojer Tampang Episode-episode selanjutnya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Dan lebih menarik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa